K.R. Teknik dari udara Kitajaya. Baik, ini kita coba mulai dari yang pertama, yaitu divisi yang paling awal. Namanya Divisi Racing Play. Divisi yang R-nya paling kencang. Dan divisi racing ini di K.R.T.I. 2021 adalah seperti yang sebelum-sebelumnya, divisi yang penuh dengan semahat. Baik, jadi saya coba memberikan pengantar di sini meskipun tadi sampaikan Pak Hendro bahwa apa yang di Racing Plain ini most likely hampir persis sama dengan tahun sebelumnya. Tapi saya coba sedikit memberikan sedikit pengantar. Semoga nanti ini bisa menjadi, mungkin pesan semangatnya itu bisa lebih sampai kepada adik-adik peserta semua nantinya. Jadi Racing Plain ini memang ditempatkan sebagai divisi entry-level, artinya untuk pemula, di mana tujuannya adalah untuk penguasaan, integrasi, wahana, sistem otopolog, dan launcher. Meskipun di entry-level, tapi tentu saja bukan berarti ece-ece, tapi justru ini sebagai foundation, di mana adik-adik nanti bisa mengembangkan lebih lanjut di divisi-level selanjutnya. Ini saya coba sedikit menyampaikan di sini bahwa kalau ada diperhatikan divisi ini nanti adik akan bersinggung dengan airframe. Di mana, karena ini Racing Plain, tentu saja sisi efisiensi benda terbang itu selalu ditonjolkan, ada aerodermic efisiensi, dan bukan hanya sekedar efisien, tapi juga harus dikendalikan. Makanya nanti challenge-nya akan diselesaikan. Di sampingnya juga harus ringan, tapi juga kuat, karena ini berkaitan dengan efisiensi, dan demikian juga untuk propulsinya harus kuat, karena dia harus kencang, tapi juga harus efisien. Di sisi lain, untuk bisa mengendalikan, di sini Anda harus menguasai teknologi autopilot-nya, untuk koneksinya, kalibrasinya, data logging-nya, karena ini penting untuk evaluasi selanjutnya, kemudian strateginya, karena ini berkaitan dengan kontes. Nah, satu lagi, mengenai launcher juga penting untuk dicatat, bahwa ini juga harusnya bisa menge-enhance proses take-off-nya, menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Selain itu, tentu saja harus compact dan reliable. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kami berharap apa yang adik-adik lakukan di sini, meskipun dia, tentu saja, sebagai entry-level ini, adik-adik bisa memfokuskan juga kepada sisi engineering prosesnya, di mana di situ ada engineering reasoning, ada continuous improvement, kita akan lihat nanti konsekuensinya apa dalam pola kontes yang kita usulkan ini, kemudian dengan engineering documentation, di mana Andik Adik juga harus rajin mendokumentasikan proses itu sendiri. Baik. Masih ingat suasana ini? Mungkin buat kakak-kakak ya, yang sebelumnya ikut. Nah, sayangnya kita harus masih coret di tahun ini ya. Jadi ini kita belum bisa seperti ini, memang ini ada sesuatu yang hilang, terutama gosong-gosongnya itu hilang, nggak perlu ada di tahun ini lagi. Namun, kita harapkan alternatif yang kita siapkan, seperti hanya tahun lalu, bisa tetap menjaga spirit, dan tetap tentu saja mendorong kemampuan adik-adik untuk menguasai teknologi ini. Jadi reksursi umumnya masih sama. Jadi tadi disampaikan Pak Hendro, fast and on track, barangkali kita tambah S sedikit. Fast and still on the track, jadi fast. Daripada fast kan agak aneh sebetulnya, mungkin fast lebih cocok kali ya. Mungkin buat tahun depan nanti kita tambahin S. Nah, ini saya coba sampaikan kembali di sini, bahwa tantangannya adalah membuat sebanyak mungkin terbang untuk lintasan figure of eight dalam waktu yang ditentukan secara otonomus. Waktu yang ditentukan secara otonomus, dari mana? Dari sejak peluncuran sampai sementara di area yang ditentukan. Kemudian adik-adik harus membuat dokumentasi yang sebagai proof dari proses tersebut diperlukan pada rentang waktu yang ditentukan tadi. Dan dari situlah dokumentasi tersebut yang akan diapalasi oleh juri untuk menentukan pemenang. Metode pelaksanaannya kita bagi dua, asinkron, di mana adik-adik melakukan penerbangan di tempat yang masing-masing, dalam rentang waktu yang ditentukan, dan di lokasi yang adik-adik usulkan, sesuai dengan kriteria yang sudah diberikan di panduan yang sudah ada di tangan adik-adik. Kemudian dokumentasi tersebut dikirimkan untuk reevaluasi. Kita kombinasikan juga dengan sinkron, di mana kita akan ada kesempatan melakukan tanya-jawab, konfirmasi beberapa hal antara juri dengan tim. Nah, ketentuan umumnya tentu saja wahana dan loncernya harus dibuat sendiri. Kemudian ukuran dan berat wahana kita tidak batasi, mau besar boleh, kecil boleh. Ini bagian dari proses, mana yang cari yang paling efisien. Konfigurasi pesawat juga masih sama, harus pusher, artinya motornya ada di belakang. Penggeraknya harus tetap masih motor listrik, propeller atau fan-nya juga harus tidak boleh terbuat dari logam, serta terserah wahannya terdekati dengan lampu navigasi seperti yang disampaikan tadi sebagai aturan umum. Nah, saat wahana ini diterbangkan di area terbuka, yang minim penduduk, dan harus, karena ini di entry level, harus visual line of sight. Jadi, pilot harus selalu bisa melihat pesawat, sehingga saat-saat ada emergensi, pilot harus bisa men-take over wahanannya untuk mencari, mendapatkan keselamatannya. Dan terbangnya tidak boleh lebih dari 120 meter. Nah, ini lintasannya tipikal. Apa yang perlu disiapkan? Untuk pelaksanaan ini persiapannya, tentu saja dipersiapkan wahana dan loncernya, itu di panduan A4, kemudian dipersiapkan lintasannya di panduannya di nomor A5. Serta nanti akan diberikan informasi kode dan aturan-aturan mengenai kapan harus start, sisi dari sisi mana, di panduan A47 dan A50. Nah, di saat ini, sebagai proses engineering tadi, sebelum melakukan penerbangan, ada yang melakukan dokumentasi wahana dan loncernya. Ini seperti proses sertifikasi. Kalau pelaksanaan terbang, kita mau sertifikasi, sebelum apa-apa, kita harus menyatakan dulu dokumen. Kita mau terbang dengan apa? Pakai loncernya apa? Nah, itu disampaikan kepada kami. Ini kemudian juga disertai dengan video. Video sebagai bukti ini loh, wahana yang kita siapkan, loncernya ini dan sebagainya. Nah, saat perlaksanaan, ini kira-kira pesawatnya titik merah itu ya. Kita lihat di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8 dalam angka Romawi. Itu adalah segmennya, segmen yang menyatakan posisi ruang di antara angka 8 tersebut. Jadi kalau diurut itu terbangnya seperti ini. dia start-start, dia juga di start, kemudian segmen 1, segmen 2, segmen 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus sampai pusing di situ ya. Terus-terus-terus sebanyak-banyaknya. Jadi ada lihat di situ ada saat di mana pesawatnya sudah harus terbang cepat, kemudian dia harus bisa berbelok dengan baik. Kalau terlalu cepat, beloknya pun nanti terlalu jauh. Bisa jadi nanti kecepatannya, eh, yang jumlah lintas yang ditempuh juga jadi lebih sedikit. Jadi itu silakan dicari kompromi. Nah, selama ini adik-adik harus melakukan dokumentasi, yaitu persiapannya kurang lebih 10-11 menit, masa resenya itu 3 menit, penaratannya jadi atau 3, pelangkanduan, dan dokumentasi selama pelaksanaan untuk memastikan akuntability dari pelaksanaannya. Kemudian setelahnya, dikirimkan data logger. Nah, ini adalah data logger yang ada di, apa namanya, ISS kalian. Di situ merekam data terbang, kemudian kapan dilakukan penerbangan, dan sebagainya. Itu yang disubmit untuk kami evaluasi. Nah, saat setelah disubmit, kita akan menilai nanti validitas dari pelaksanaannya. Apakah valid, waktunya benar, sesuai dengan ketentuan, dan sebagainya. Kemudian baru kita hitung berapa lintasan terbanyak yang sudah dicapai. Nah, tahun lalu rekornya hampir 8 lintasan, 8 kali angkat 8. 7 lintasan, 7 segmen, tahun lalu itu. Kalau ada yang tahun ini bisa lebih banyak lagi harapannya demikian. Nah, kerangka waktunya, ini cepat saja. Jadi, intinya adalah kita akan berikan instruksi sebelum hari hanya. Amin, aku kasih sampaikan itu. Kemudian ada FSAB juga dokumen dan video mengenai wahana nonsernya sebelumnya. Kemudian ada waktu kalian untuk melaksanakan flight-nya. Kira-kira 2-3 hari, misalnya. Kemudian setelah itu tentu saja dikirim hasilnya. dan sebelum pelaksanaan KRTI, kita akan tayangkan, kemudian kita umumkan pengumuman pemenangnya. Jadi, ini, tapi ini indikatif ya. Bisa jadi ada perubahan menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan KRTI yang akan ditentukan kemudian. Saya kira itu saja pesannya terakhir ada practice makes perfect. Jadi, banyak-banyaknya berlatih. Kesempatannya tadi kira-kira 2-3 hari untuk melakukan the best flight Anda yang bisa lakukan. Dan itu tentu saja akan membuat proses belajar yang lebih baik. Kemudian Anda punya kesempatan improvement dan selanjutnya yang harus dikirim hanya satu flight saja yang terbaik dan yang bisa dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan. Itu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan melalui chat. Sampai ketemu kembali. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemamparan sosialisasi dari Bapak Taufik. Pada divisi Racing Plan tadi, Insya Allah paling paling rame nanti ya karena ada kompetensinya. Oke. Kita lanjut untuk materi berikutnya tentang divisi Fixwing yang akan disampaikan oleh Bapak Mona Arief Muda Batubara. Bapak Mona, kami persilahkan. Terima kasih Pak Jehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Pus Presnas, Bapak-bapak Dewan Juri, Bapak-Ibu yang mewakili Pimpinan Pertuan Tinggi, Bapak-Ibu pembimbing mahasiswa dalam KRTI, dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa calon peserta KRTI 2021. Ijinkan saya untuk sharing tentang divisi Fixwing pada tahun 2021 ini. Di divisi Fixwing pada KRTI tahun 2021 ini secara umum sama seperti tahun 2020. di mana temanya adalah pengiriman paket darurat pada wilayah karantina. Jadi sama persis seperti tahun lalu. Dan juga misinya juga sama. Jadi kita harapkan dengan dua kali tema yang sama pada divisi KRTI beserta bisa melakukan improvement dari tahun 2020 yang pernah kita lakukan pada misi yang sama ini. Di mana secara geras besar ada di gambar ini. Kita melakukan simulasi pengiriman paket darurat menggunakan wahana udara tanpa awak. Yang wahana ini diterbangkan dari GCS menuju dropping zone yang jauhnya jarak udaranya sejauh 5 km. Dan di dropping zone itu nanti peserta harus melakukan identifikasi dan kemudian setelah ketemu dropping zonenya wahana melakukan loiter atau terbang mengelilingi dropping zone dan diikuti dengan payload dropping. payload atau paket yang didropping atau dijatuhkan pada dropping zone ini sama seperti tahun lalu yaitu satu buah paket seberat 500 gram. Nah setelah wahana menjatuhkan atau dropping paket pada dropping zone wahana kembali ke GCS dengan melalui jalur darat yang ada. Jalur darat ini bisa jalan asfal bisa jalan kecil gang atau jalan jalan klintis jalan berbatu yang jelas harus ada jalur darat. Ini juga nanti yang akan menjadi bagian peserta untuk mencari wilayah yang ditentukan. Jadi area terbang ini diusulkan oleh peserta pada juri dan juri akan menilai apakah area atau arena terbang yang diusulkan oleh peserta masuk dalam kategori yang kita tetapkan seperti ini. Nah pada saat wahana pulang ke GCS dia melewati jalur darat terbang di atas jalur darat sekaligus melakukan mapping dalam bentuk koridor mapping jadi mappingnya dalam bentuk koridor jadi panjang memanjang yang menginformasikan nanti jalur darat tersebut jadi simulasi ini menggambarkan pada saat wahana pulang bisa datanya bisa kita buat peta peta itu bisa kita berikan ke petugas yang memerlukan jalur darat untuk mengakses dropping zone dari GCS atau pusat kendali nah keterangan pada gambar ini juga sama seperti tahun lalu bahwa kita minta pada daerah GCS atau Ground Control Station dan daerah dropping zone ini harus bersih dari pemukiman sejauh radius 500 meter sejauh 500 meter radiusnya daerah GCS dan dropping zone tidak ada wheel pemukiman kalau 1-2 rumah mungkin masih kita pertimbangkan tapi jangan ada perumahan artinya kita disini mengutamakan keselamatan apabila terjadi pesawat atau wahannya kres itu tidak membahayakan penduduk yang ada di wilayah terbang tadi oke nah pelaksanaan perlombaan seperti ini jadi setiap peserta setiap tim peserta itu mengirimkan 3 informasi kepada panitia atau kepada juri melalui panitia melalui 3 jalur komunikasi kalau tahun lalu kita pakai zoom nanti tahun ini nanti kita lihat nanti hostnya mau pakai apa yang jelas kita pakai 3 jalur komunikasi channel 1 berisikan gambar dari home location yang ini kita minta kameranya itu menunjukkan wahana yang melakukan take off dan landing bisa terlihat pada channel 1 channel 2 peserta dapat melakukan share screen dari tampilan gcs nya komputer ground control station nya di share screen dan disampaikan ke juri melalui panitia menggunakan channel 2 dan pada channel 3 peserta juga meraporkan secara video pada lokasi dropping zone jadi bisa apa namanya menunjukkan wahananya sampai pada dropping zone melakukan loitering dan juga pada saat paket dropping atau paket jatuh ke dropping zone itu bisa terekam pada channel 3 yang dilakukan oleh peserta nah ini ada satu yang baru yang kita minta tahun ini kalau tahun lalu kita tidak tegaskan adalah izin lokasi dan notam notice to airmanship jadi izin lokasi ini dikeluarkan oleh yang punya lokasi tempat peserta melakukan misi terbang ini jadi misalnya di lokasi Pemda tanah Pemda misalnya ya harus ada izin dari Pemda tempat kemudian notice to airmanship ini ini dikeluarkan oleh air navigation air navigation pada bandara terdekat nah ini memang ada sedikit apa namanya celahnya disini ini seperti tantangan lah challenge bagi peserta kami meminta ini maksudnya adalah kategori fixing adalah kategori application yaitu divisi yang bisa untuk aplikasi pada keadaan sebenarnya kita harapkan peserta adik-adik mahasiswa yang berada di wilayah masing-masing ini sudah terbiasa mengurus notam pada saat ingin melakukan terbang wahana UAV-nya jadi ini bisa kalian lagi dilatih kita minta ini harus ada sehingga koordinasi dengan air navigation bisa berjalan dengan lancar pada daerahnya masing-masing dan yang ketiga ini seluruh peserta melaksanakan take off pada jam yang sama di bawah komando juri ini yang kemarin tahun lalu masih ada dua tiga peserta yang ragu tentang ini jadi kita tegaskan bahwa jamnya sama jadi misalnya kita tentukan jam 9.00 WIB waktu Indonesia bangun barat maka seluruh peserta pada jam 9.00 WIB itu melakukan take off dan itu dihitung waktunya melalui situ take off bisa ditunda itu hanya bila pada force major seperti halangan oleh cuaca jadi nanti kita akan buat kriteria seperti angin misalnya peserta boleh tidak terbang bila angin yang ditunjukkan dengan anemometer itu lebih besar sama dengan 10 meter per second itu peserta boleh tidak terbang dan kita akan dischedule untuk terbang selanjutnya atau misalnya ada hujan lebat gitu ya hujan lebat selain dari itu semua peserta yang terdaftar di RTI di Pacific Swing harus patuh untuk take off pada jam yang telah ditentukan ini maksudnya juga untuk melatih peserta di semua wilayah Indonesia kita membiasakan bahwa penamai aktivis-aktivis UAV yang ada di Indonesia ini terbiasa untuk mendapatkan perintah terpusat dari pusat komando untuk melakukan penerbangan ini teknis perasaan misi yang tadi channel 1, 2, dan 3 dikirim oleh peserta ini di sisi panitia dan juri akan menjadi seperti ini nanti juri dan panitia akan menilai setiap channel yang ada dan digabungkan pada satu monitor besar dan kita rekam bila ada hal-hal yang kita perlu lihat untuk lebih detail dan total pelaksanaan misi ini ada perubahan ada penambahan 20 menit kalau tahun lalu totalnya adalah 40 menit tahun ini menjadi totalnya 60 menit jadi misi terbang tetap 20 menit take off sampai landing 20 menit tapi olah data bisa sampai 40 menit itu ada perubahan di situ dan juga kami ingatkan bahwa setiap objek terbang terutama UAV kita harus memenuhi peraturan yang berlaku saat ini yaitu peraturan Menteri Perhubungan nomor 37 tahun 2020 dan penilaian menjadi seperti ini dan ini akan kita usahakan untuk tetap seperti ini dan tegaskan bahwa ini tidak akan berubah jadi tidak ada lagi kita harapkan kejadian tahun lalu kita harapkan tidak terjadi lagi sehingga ini secara konsekuensi akan kita pegang untuk jadi pegangan bersama saya kira itu saja dari sharing dari saya dari divisi Six Wing saya kembalikan ke Pak Dehan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Mona atas pemaharannya maaf ya misalnya ada sedikit jendela dari suara berikutnya untuk materi berikutnya adalah pemaharan mengenai divisi vertical take-off dan landing yang akan disampaikan oleh Bapak Epit ya Bapak Endra Vitowarno kepada beliau kami persilahkan semoga Baik terima kasih ini godaan yang ngantuk siang ini tadi sebagian sampai siang sudah apa namanya bekerja juga di KRI baik salam sejahtera selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jumpa lagi dengan divisi vital divisi vital ini kalau dalam bahasa jawanya paling diireni dibanding dengan divisi lain kalau luring karena berada di tempat yang nyaman gitu ya nah tapi tantangannya tahun ini kita akan bermain dengan tantangan yang moga-moga nanti kalau luring kalau luring itu kita bisa justru akan mulai dengan tantangan yang sebenarnya baik kita lihat terlebih dahulu seperti apa tantangan sebenarnya itu kita lihat animasinya berikut ini nah ini di sebelah saya ini itu adalah kulineri gitu ya katakanlah dia jualan apa namanya seperti nasi bungkus gitu ya yang beli yang beli itu tempat tinggalnya di apartemen lantai 17 ini padahal yang dibeli hanya masih bungkus nah itu dikirim dengan menggunakan drone ya ke lantai 17 ya mungkin teknik pengirimannya apa dilempar atau gimana gitu ya kemudian dia mengirim juga ke gedung sebelahnya nah ini ide dasarnya sebenarnya seperti ini sebetulnya ya tahun ini kita memberi apa namanya penekanan ya penekanan tema ini video ini sudah muncul tahun yang lalu ya maaf baik kita mulai slide-nya temanya apa jadi temanya adalah pengiriman barang ke model apartemen bertingkat ya menggunakan wahana vital ini suara saya sudah ngelihap disini ya maaf ya berjam-jam tadi ini manggung jadi menggunakan wahana vital berbasis nah disini memang masih menggunakan alamat kode QR ya quick response tetapi ada tambahan yaitu marka warna presisi ya apa marka warna berpresisi itu nah bagi anda yang sudah melihat tadi rule-nya itu tentunya sudah mulai paham oh ini tentunya lebih sulit dibanding dengan tahun kemarin ya karena ada tempat yang memiliki nilai tinggi ketika menjatuhkan atau meletakkan barang kiriman itu ditandai dengan warna yang khas gitu ya dan dimensinya kecil ya seperempat dibanding dengan tahun yang kemarin kalau kemarin kan asal dia berada di atas meja nilainya penuh nah sekarang tidak lagi seperti itu baik lanjut jadi temanya ya ini secara singkat saja nyaris sama begitu ya dan cara kompetisi dilakukan juga dengan cara yang nyaris sama secara visual dan diperlombakan kiri-kanan jadi nanti nampak di layar Anda itu sebagai satu pertandingan yang seperti tahun lalu ini kalau bagi Anda yang baru akan bergabung di tahun ini Anda wajib nonton yang ini coba saya putarkan videonya muncul gak ini oh ternyata gak muncul ya oke saya kembali ke layar slide ya setting bitmap-nya biasanya nanti kalau sudah siap nanti akan saya munculkan tapi kanalnya silahkan Anda mungkin cari ya kanalnya KRTI VTOL 2020 ya unilah nah itu disitu nanti akan muncul beberapa kanal yang bisa Anda pilih baik kita lanjutkan slide-nya jadi aturan umumnya adalah wahana harus berupa multicopter dengan dimensi maksimum ya diukur sebagai diameter terluar dari 90 ini tidak berubah berat total tidak dibatasi wahana harus memiliki kamera horizontal menghadap berupan dan kamera vertikal ke bawah keharusan di sini memang seperti apa ya agak abu-abu soalnya kita tidak bisa mengecek setiap wahana yang bertanding atau yang mungkin kebanyakan adalah dipasang kamera depan dan bawah tapi tidak berfungsi itu ya nah itu kita tidak bisa membuktikan yang seperti itu kemudian wahana harus mengirimkan gambar video secara wireless ke komputer ground station ini juga berlaku wajib jika luring ya memang kalau di daring kita tidak bisa meminta setiap kali bertanding apa namanya ada layar khusus yang dipancarkan dari ground station itu seperti tahun kemarin itu tidak memungkinkan jadi tahun ini item 2 dan 3 ini juga kita akan apa namanya garis bawahi untuk tidak terlalu diponjolkan tahun ini jadi kalaupun Anda tidak bisa memunculkan itu keharusan itu menjadi hilang baik apa yang menarik nah sekarang kita lihat ini ini ada 2 PR bahkan 3 ya 3 PR yang baru sebetulnya yang pertama adalah yang terkait dengan gedung gedung ini tidak lagi nempel dinding semuanya jadi gedung A dan gedung C itu berjarak 1 meter dari dinding belakang sedangkan yang gedung B itu masih nempel di dinding belakang nah sedangkan warna merah di gedung A tempat presisi nilai tertinggi itu sifatnya tetap kemudian yang di C juga sifatnya tetap jadi permanen jadi kalau misalnya Anda bikin apa namanya di atas bangunan itu A atau C langsung saja dibagi 4 kemudian salah satu di cat merah seperti pada posisi di gambar itu tapi yang B yang B itu merahnya nanti di undi merahnya itu bisa berada di salah satu dari 4 lokasi itu nah ini sangat menarik ya karena bagi Anda yang kemarin sudah berhasil sampai dengan presisi meja sekarang presisi color menjadi PR baru nah yang menarik adalah bonus ketika pulang karena pulangnya tidak lagi ke start tidak lagi ke start tapi ke yang namanya ELP Emergency Landing Fat warna kuning nah itu posisinya sangat acak jadi lempengan itu nanti Anda letakkan sebarang begitu ya ketika mulai bermain kemudian ketika akan terbang saya akan perintahkan Anda coba digeser ke kanan satu langkah atau geser ke belakang satu langkah itu bisa acak sekali bisa acak sekali dan itu bisa berada di daerah paling dekat ke gedung itu adalah sekitar mungkin sekitar satu setengah meter tapi ke bawahnya itu bisa sampai mendekati ke home dan tujuannya apa tujuannya adalah sedemikian hingga Anda wajib harus menggunakan color tracking untuk emergency landing pad jadi disitu tidak ada undiannya undiannya hanya nanti kalaupun dibuat undian itu saya akan berusaha membuat konfigurasi yang memang tidak mungkin Anda akan memasukkan seluruh konfigurasi programnya jadi PRnya apa memang tugas kami disini adalah talenta Anda dalam programming ini diuji jadi tidak sekedar memanfaatkan keakuratan dari sensor lokasi indoor tetapi memang yang namanya tracking berbasis satu image atau satu pattern itu menjadi wajib di masa depan nah kemudian yang terakhir adalah obstacle obstacle yang berwarna biru itu gedung itu bisa digeser-geser itu juga begitu daerahnya juga tidak akan terlalu jauh berpisah di situ mungkin digeser sekitar satu meter ke kanan ke kiri ke depan ke belakang itu pun juga acak itu pun juga acak tujuannya apa tujuannya adalah bahwa Anda solusinya harus terbang tinggi sekali jadi melakukan tracking dengan terbang tinggi sekali atau obstacle avoidance menghindari halangan untuk bisa mencapai apa namanya gedung itu jadi obstacle itu gedung itu akan berada di sebelah kanan tapi posisinya acak itu juga statusnya sama nanti akan digeser terakhir ketika wahana Anda itu sudah siap terbang oke ini detail dari gedung A diamet oke bentuknya kotak tingginya saya turunkan kemarin itu gedung yang tertinggi itu 2,5 meter sekarang diturunkan cukup 2 meter ini gedung tertingginya 2 meter kemudian panjang lebarnya adalah 1 meter jarak dari dinding itu 1 meter kemudian warna merah itu berada di sebelah dalam nah QR code-nya tetap dipasang ya nanti diundi sebagai tata cara untuk menentukan urutan terbannya red green blue objek dan itu juga bisa Anda gunakan bagai marka jadi digunakan untuk menentukan gedungnya sesuai tidak alamat pengirimannya itu gedung A kemudian yang B nah B ini bentuknya juga sama nah ini yang masih bertahan ini menempel ke dinding dan nilainya memang paling besar di B karena yang warna merah itu bisa berada di lokasi 1, 2, 3 ataupun 4 hanya angka itu tidak boleh muncul di meja Anda itu hanya sebagai penanda ketika pengundian saja kemudian ada QR code-nya juga di situ dan di situ ada yang namanya warna hijau yang di lantai kalau kemarin itu kan diukur jarak terdekat sekarang tidak sekarang kalau masuk di hijau dengan asumsi objeknya itu masuk lebih dari separuh lebih dari separuh jadi kalau misalnya nanti meragukan ada yang agak nempel gitu nanti kami minta untuk di zoom jadi kameranya di bawah ya itu sudah bernilai sama selama dia berada di sekeliling gedung kalau dia menempel dia terletak di atas terletak di atas tapi tidak di merah itu juga ada nilainya cara menilainya apakah dia lebih ke merah atau lebih ke hijaunya itu juga sama jadi lebih dari 50% dia menempel kemana itu nanti kita juga akan minta kemudian ini opsi kemungkinannya lokasi merah di gedung D 1 2 3 4 kemudian gedung C ini tingginya berapa disitu seingat saya 1,5 meter nanti anda cek saja di rule di panduan sudah fix insya Allah sudah fix tidak ada perubahan jaraknya gedinding 1 meter ukurannya 1 meter x 1 meter untuk puncaknya atapnya baik saya kira nyaris selesai nah sekarang untuk pengundiannya juga nyaris sama dengan yang kemarin hanya mungkin nanti ada tambahan ya jelas ada tambahan bukan mungkin ada tambahan untuk mengundi lokasi merah di gedung B itu tambahannya kemudian perintah secara lesan secara langsung yang nanti sedang saya pikirkan mekanismenya sebab kalau saya hanya mengandalkan perintah waktu nanti anda protes dikira saya berat ke tim A ke tim B saya siapkan nanti satu model tetap fair apa namanya fair playnya apakah itu nanti kemungkinannya satu di antar 100 jangan khawatir kalau anda mampu memasukkan seluruh program 100 itu ya mungkin ya bisa tapi itu akan hanya diketahui terakhir-terakhir saja terakhir-terakhir saja saya jamin jadi anda latihan saja dengan posisi ELP seperti yang ada di gambar itu dikira-kira saja di mana letaknya termasuk juga obstacle upgradean atau gedung yang berwarna biru baik kemudian nah ini informasi ini sama masih dengan tahun lalu jadi ukuran dan berat dari object red dream blue-nya kemudian prosedurnya juga saya kira mungkin kalau yang pendatang baru nanti baca saja detail semuanya lengkap di panduan itu kalau yang pendatang lama saya mengharapkan ada banyak pertanyaan ini seperti biasa dalam apa namanya dalam fikon nanti yang tadi saya sebut seperti ada pada youtube ini youtube-nya disini layarnya enggak keluar di komputer saya keluar oke lah tapi yang jelas Anda sudah tahu link-nya yaitu tautannya di KRTI VTOL 2020 baik kemudian masih ada lagi enggak ini ya ini saya lewati saja prosedur umum perlombaan ya itu saya capture saja dari itu kemudian urutan pengiriman ini juga begitu ini yang kemarin yang sudah kita lakukan ya jadi mengundi ada berapa kemungkinan ada 6 kemungkinan itu saya menggunakan program untuk randomize begitu ya dan tinggal saya tekan nanti akan akan keluar angka 1 sampai 6 nah itu urutannya seperti pada tabel ini ya 1 2 3 dan paling bawah nomor 6 kemudian haba-haba go dan sebagainya itu nanti akan lebih tepat lagi kalau dilakukan apa namanya setelah tahap 1 ya atau technical meeting ya ini tinggal dibaca saja urut-urutan dari pertandingan ini ini mungkin yang penting nanti adalah penilaian ya nah ini angka-angkanya yang perlu anda perhatikan ya jadi berhasil tick off dan terbang dari lebih dari 5 detik itu hanya 0,25 skornya ya hanya 0,25 kemudian meletakkan objek kiriman tepat di gedung A yang sesuai dengan alamat mendarat tepat di kawasan merah di atap gedung nilainya 7 kemudian meletakkan ok tepat di gedung A yang sesuai dengan alamat mendarat di kawasan tapi di kawasan hijau di atap gedung itu nilainya 3 ya letakkan ok tepat di gedung A yang sesuai dengan alamat mendarat di kawasan hijau di sisi gedung jadi jatuh jatuh tapi masih di hijau itu nilainya 1 ya kemudian meletakkan ok tepat di gedung B yang sesuai dengan alamat mendarat dan tepat di kawasan merah di atap gedung. Itu nilainya tinggi, 9. Kemudian meletakkan OK tepat di gedung B yang sesuai dengan alamat mendarat di kawasan hijau di atap gedung. Itu nilainya 4. Lebih tinggi daripada hijaunya A. Kemudian meletakkan OK tepat di gedung B yang sesuai dengan alamat mendarat tapi di hijau di sisi gedung. Nilainya sama, 1 dengan yang bedung A. Kemudian meletakkan OK tepat di gedung C yang sesuai dengan alamat mendarat tepat di kawasan merah di atap gedung, nilainya 7. Ini sama dengan yang gedung A. Demikian juga untuk kalau dia di hijau. Itu nilainya 3. Kemudian kalau ada di sisi, masih di hijau, itu nilainya 1. Kemudian melakukan penelitian OK sesuai dengan urutan red, green, blue. Nah ini sifatnya faktor pengali. Kalau kemarin kan faktor pengalinya 2. Sekarang 1,4 saja. Tapi ini insya Allah sudah saya hitung sedemikian lupa, hingga ini fair. Jadi kalau ada perbedaan antara urutan saja, itu sudah leadingnya lumayan. Walaupun tidak sangat ekstrim seperti yang tahun kemarin. Kemudian melakukan pendaratan di lokasi ELP dengan bagian kaki pendarat menyentuh. Jadi ada satu bagian saja menyentuh lingkaran kuning ELP. Itu sudah sah. Itu nilainya, nah ini besar, yaitu 12. Jadi walaupun Anda bisa mengirim, enggak bisa pulang, Anda kehilangan skor 12. Tidak bisa pulang, enggak dapat bayaran nanti ya. Kemudian tidak ada pengurahan nilai untuk crash, menubur obstacle, terbang keluar kawasan, merusak propok di lapangan, dan hal-hal lain yang relatif sulit dimilai secara visual mawari taring. Ya ini normal lah. Kemudian jika dalam satu game kedua tim mendapat nilai yang sama, maka pemenang akan menutupkan berdasarkan tim yang peroleh nilai tertinggi terlebih dahulu. Jadi kita catat timing-nya. Baik, sudah hampir selesai. Satu menit kurang ya. Jadi informasi lebih lanjut silahkan nanti hubungi, atau Anda selalu cek ya di portalnya pusat prestasi nasional kembikbud.go.id. Baik, selamat mempersiapkan diri. Saya tutup. Selamat sore. Sudah sore ya? Kalau sore nanti enggak semangat. Selamat siang, karena belum ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya? Mantap penjelasan dari Pak Epitir. Untuk para audiens yang akan bertanya, habis ini nanti kita ada materi terakhir. Bisa coba mereview dulu dari DQA yang sudah dijawab oleh para demen juri sebelum bertanya di kolom GW. Supaya nanti tidak ada pertanyaan yang ganda. Oke, kita lanjut ke sesi pemahaman terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Gesang Broho akan membahas tentang Divisi Teknologi Departemen. Monggo kepada Bapak Besang kami. Silahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengaparkan materi untuk Divisi Teknologi Development atau TD. Tema dari Divisi Teknologi Development ini yaitu Innovate UAV Technology. Jadi, tema di sini adalah kita akan ini membuat inovasi-inovasi baru pada teknologi pesawatan Pak Awak. Kemudian tujuan dari ini, tujuan dari Divisi Teknologi Development ini adalah untuk mengembangkan semua teknologi pada pesawatan Pak Awak secara mandiri. Tujuan kita seperti itu. Jadi, kita akan step by step, tahap demi tahap, akan kita ini kembangkan semua teknologi yang ada pada pesawatan Pak Awak dengan maksud agar kita bisa mandiri secara teknologi pada seluruh aspek dari pesawatan Pak Awak. Itu yang kita harapkan bersama. Nah, teknologi apa saja yang ada pada ini, pada pesawatan Pak Awak, itu kita bisa melihat ini, struktur dari sistem pesawatan Pak Awak secara ini, secara garis besar ya. Sistem pesawatan Pak Awak itu terdiri dari tiga sistem utama, ini secara garis besarnya, yaitu yang pertama adalah sistem mekanik. Jadi, pesawatan Pak Awak itu adalah sebuah pesawat, sebuah pesawat, sistem mekanik. Sistem mekanik itu terdiri dari ada airframe, pesawatnya itu sendiri, teknologi yang ada pada airframe itu antara lain ada desain, kemudian aerodynamic analysis, ada material, ada structure, ada manufacturing technology, dan seterusnya. Kemudian, pada mekanik sistem itu juga ada propulsion system, sedangkan sistem propulsif pada pesawatan Pak Awak itu bisa menggunakan elektrik, menggunakan motor listrik, atau menggunakan engine, yaitu internal combustion engine, atau menggunakan jet engine. Di samping itu, sistem mekanik itu ada sistem pendukung yang lain, itu misalnya adalah launcher, dan pendukung yang lain. Kemudian, yang kedua, itu pesawat setelah berubah airframe, agar bisa menjadi sebuah pesawatan Pak Awak itu dilengkapi dengan sistem autopilot, atau sistem avionik. Nah, sistem autopilot pada pesawatan Pak Awak itu bisa ini, bisa kita bagi-bagi lagi, menjadi, yaitu ada flight controller system, ini yang mengatur seluruh sistem pada pesawatan Pak Awak, kemudian ada electronic system, semua sistem elektronik pada pesawatan Pak Awak, kemudian ada ground control system, ini yang menghubungkan antara pesawatan Pak Awak dengan, user di ground. Kemudian, setelah pesawatan Pak Awak itu dilengkapi dengan autopilot, kemudian bisa terbang secara otonomus, selanjutnya, pesawat itu bisa digunakan untuk berbagai misi tergantung dari pilot yang dibawa. Itu misalnya membawa kamera untuk monitoring atau mapping, kemudian membawa radar untuk pengukuran cuaca, kemudian bahkan pesawatan Pak Awak yang ini, yang modern, itu sudah dilengkapi dengan weapon system. Kemudian tak kalah pentingnya lagi, ini pesawatan Pak Awak bisa dilengkapi dengan sensor-sensor, misalnya sensor gas untuk mendeteksi kadar polutan di udara, dan seterusnya. Itu adalah sistem pada pesawatan Pak Awak secara baris besar. Kita bertekad untuk membangun dan mengembangkan secara mandiri semua teknologi yang ada pada pesawatan Pak Awak ini. Pada RTE 2021 ini, untuk divisi teknologi development, itu terdapat empat tema. Yang pertama adalah airframe innovation, inovasi pada airframe. Kemudian yang kedua adalah propulsion system development. untuk tahun 2021 ini, propulsion system development kita bagi menjadi tiga sub-tema, yaitu yang pertama adalah prime mover atau penggerak utama. Penggerak utama dari pesawatan Pak Awak bisa berupa elektrik motor, atau internal combustion engine, atau jet engine. Kemudian yang kedua, yaitu electronic speed controller atau ESG, ini untuk mengatur kecepatan yang berpenggerak elektrik. Kemudian untuk internal combustion engine, speednya bisa diatur dengan ini, engine control unit atau ECU. Kemudian sub-tema yang ketiga, yaitu propeller. Tema yang ketiga dari divisi teknologi development ini adalah flight controller development. kemudian tema yang keempat adalah ground control station. Jadi pada tahun 2021 ini, untuk divisi teknologi development, jika perburuan tinggi mengikuti seluruh divisi, maka akan terdapat enam tim, yaitu airframe innovation, kemudian prime mover, electric speed controller, propeller, flight controller development, dan ground control station. Jadi totalnya ada enam tim. Nah, ini kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil ini dengan tujuan agar peserta itu bisa fokus mengembangkan komponen teknologi dari pesawat tanpa awak itu sampai menghasilkan produk yang handal, yang handal, yang high quality, dan seterusnya. Sehingga, kalau masing-masing komponen dari pesawat tanpa awak itu dikembangkan secara ini, secara handal, kualitasnya tinggi, maka akhirnya akan menghasilkan sebuah sistem pesawat tanpa awak yang mempunyai kemampuan yang tinggi. Untuk airframe innovation, yaitu kemandirian dalam pembuatan airframe dan membuat inovasi baru di airframe. Itu dimulai dari airframe design, bagaimana Anda ini mendesain sebuah pesawat tanpa awak secara ini ya, secara sistematis. Kemudian airframe configuration, diharapkan bisa lahir konfigurasi-konfigurasi untuk pesawat tanpa awak, kemudian bagaimana mengembangkan material yang ringan namun kekuatannya tinggi. Kemudian manufacture, bagaimana membuat pesawat tanpa awak yang bagus ya, baik secara kekuatan maupun secara estetik. Kemudian sistem pendukung, misalnya kita harapkan ada oncer yang simpel, tapi dapat berfungsi secara bagus. Sebagai ilustrasi, misalnya pada airframe innovation, ini Anda bisa mengembangkan pesawat tanpa awak dengan konfigurasi yang baru, misalnya vertical take-off landing seperti ini. Jika Anda bisa membuat pesawat seperti ini dengan kemampuan terbang yang bagus, dengan hasil manufaktur yang seperti keluaran dari industri besar, itu akan mendapatkan poin yang bagus. Kemudian untuk propulsion system, yaitu kemandirian dalam pembuatan sistem propulsi. ini dibagi menjadi tiga subtema, yaitu prime mover, penggerak utamanya, Anda bisa mengembangkan motor listrik, atau internal combustion engine, atau jet engine. Kemudian electric speed controller, ESC, atau bisa mengembangkan engine control unit, atau ECU. Kemudian yang ketiga adalah propeller. Kenapa ini propulsion system development ini kita spesifikkan menjadi tiga subtema? Ini agar membandingkannya itu apple to apple. Jadi yang mengembangkan ESC, ya dikompetisikan dengan ESC, yang mengembangkan motor listrik, ya dikompetisikan dengan pengembang motor listrik, dan seterusnya. Sebagai ilustrasi, ini Anda bisa membuat motor listrik sendiri, Baik ini casingnya, kemudian ampnya, dan seterusnya. Kemudian propeller, ini juga bisa membuat sendiri, nanti bisa menggunakan material yang bagus, yang ringan, yang kuat, kemudian propeller yang seimbang, dan seterusnya. Kemudian untuk flight controller development, ini pengembangan sistem autopilot. Flight controller ini, yang dikembangkan, itu antara lain ada hardware, kemudian ada firmware, jadi dua-duanya harus dikembangkan ya, hardware-nya, itu Anda membuat PCB sendiri, untuk elektroniknya, saya rasa di Indonesia belum ada industri-nya, kita hanya ini, menggunakan IC yang sudah ada, kemudian kita susun ke dalam ini, PCB yang kita desain, dan kita manufaktur sendiri. kemudian nanti bisa dititikberatkan, pada pengembangan firmware-nya. Sebagai contoh, ini autopilot yang sangat populer, saat ini di kalangan ini, pengembang dan mahasiswa ya, ini BigSock, cita-cita kita, itu adalah untuk ini, mensubstitusi autopilot yang sudah ada, misalnya BigSock ini. Jadi, harapannya nanti anak-anak mahasiswa bisa, mengembangkan sebuah autopilot yang ini ya, yang separa dengan BigSock, atau bahkan bisa mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Kemudian untuk Ground Control Station, ini melebihi aplikasi GCS, aplikasi GCS ini adalah software, yang ada pada GCS, pada laptop, atau pada desktop. Kemudian yang kedua adalah sistem antena tracker, yaitu antena pelacak ya, kemudian yang ketiga antenanya itu sendiri. Jadi, pada tahun ini kita belum membagi secara spesifik untuk GCS ini. Ini untuk GCS masih kita satukan tiga hal tersebut. Ini sehingga nanti prinsipnya, siapa tim yang mengembangkan teknologi paling banyak, itu yang mempunyai value yang lebih tinggi. Jadi, kalau ketiga-tiga aspek ini dikembangkan, maka poinnya akan lebih tinggi. Bagi contoh ilustrasinya ya, ini adalah aplikasi dari GCS, kemudian ini adalah antena, dan seterusnya. Nah, prinsip pelaksanaan RT 2021 ini, yaitu adaptasi terhadap COVID-19, pelaksanaan lomba secara daring, namun seluruh tim itu harus membuat produk teknologi dan mengujinya di lapangan. Jadi, meskipun lomba ini bersifat daring, tapi para peserta harus tetap membuat teknologi yang dikembangkan tersebut dan mengujinya di lapangan atau dengan pengujian tertentu. Kemudian sistem evaluasi, nanti evaluasi kita berbasis pada tiga hal, itu yang pertama adalah laporan tertulis, ini melukuti proses desain, proses manufacture, dan proses pengujian. Kemudian yang kedua, yaitu dokumentasi video, ini melukuti proses desain juga, proses manufacture dan proses uji terbang. Jadi, video nanti harus menampilkan bagaimana proses desainnya, bagaimana proses manufacture-nya, dan bagaimana proses uji terbangnya. Kemudian yang ketiga adalah lomba, pada saat lomba final nanti. Lomba final nanti akan kita bagi menjadi dua sesi, yang pertama adalah presentasi, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan uji performa, atau kita istilahkan dengan demo. Unsur penilaian secara garis besar, itu penilaian akan meliputi, yang pertama adalah originalitas, originalitas itu keaslian, sejauh mana Anda mengembangkan teknologi itu secara original, secara mandiri, mengembangkan sendiri, kemudian dampak dan inovasi, sejauh mana impact dari teknologi yang Anda kembangkan itu mempengaruhi perkembangan teknologi pesawat tanpa apa, kemudian inovasi, itu inovasi apa, hal-hal baru, apa yang akan Anda munculkan pada saat pengembangan teknologi tersebut, kemudian manufaktur, Anda harus membuat produk teknologi itu dengan hasil manufaktur yang bagus, estetika juga bagus, kemudian performa teknologi yang Anda kembangkan itu harus diuji, harus diuji bagaimana unjuk kerjanya, kemudian selain itu, juga Anda harus mempunyai rencana bisnis, karena setiap apa yang kita lakukan, itu harus merencanakan bagaimana nanti prospeknya di pasar, dan bagaimana pengembangan ini, pengembangan penggunaannya di masyarakat. Baik, sampailah pada ini, pada bagian penutup. Untuk penutup, kami akhiri dengan sebuah pantun, dengan perjuangan, prestasi diraih. Cukup sekian, dan terima kasih. Terima kasih.